Hai koreng Deadpool, sebagai fans Marvel kalian pasti pernah nonton film Deadpool yang sangat lucu dan unik. Walaupun sekarang lisensinya sudah kembali ke Marvel Studios, nyatanya Deadpool tetap dipastikan mendapat rating R dan tetap sama seperti film sebelumnya, walau dibuat oleh Disney. Tapi, film Deadpool dipastikan tidak akan tayang tahun ini atau tahun depan. Mengingat Ryan Reynolds yang sangat sibuk dan sekarang dia sedang ikut memantau naskah dari Deadpool 3 nanti. Oleh karena itu, bagaimana jika kita lihat alur cerita dari game Deadpoolnya? Siapa tahu di versi filmnya nanti akan memunculkan karakter yang sudah pernah muncul di game ini. Jadi kalian bisa lebih kenal dengan karakter tersebut sebelum filmnya tayang. Buat kalian yang sudah pernah menyelesaikan game ini, boleh tulis komentarnya dan berikut adalah alur cerita dari game Deadpool. Cerita dimulai ketika Deadpool sedang duduk santui di sofa yang empuk dan mendapatkan tiga pesan suara yang masuk. Pesan pertama datang dari Wolverine yang meminta Deadpool supaya tidak bermain-main dengan Blackbird. Apalagi menerbangkannya. Bagi yang belum tahu, Blackbird ini adalah pesawat yang sering digunakan oleh para X-Men untuk berpergian. Pesan kedua datang dari Domino yang mengabari Deadpool bahwa dia memiliki kontrak yang bagus. Ya, mungkin bisa membuat Deadpool menjadi tertarik, namun Deadpool sepertinya menolak tawaran itu. Pesan suara yang terakhir datang dari seorang pria yang bernama Peter Della Pena dari High Moon Studios. Dia menolak lamaran dari Deadpool mengenai sebuah game yang dibintangi oleh Deadpool sendiri. Pihak studio tidak mau karena proposal yang dibuat oleh Deadpool dinilai tidak masuk akal dan ditulis dengan menggunakan crayon. Mengetahui hal ini, Deadpool kemudian mengaktifkan bom yang sudah ditaruhnya di studio tersebut. Dan membuat ledakan yang cukup besar. Akibatnya, pengembang game tadi takut dan mau menerima proposal dari Deadpool. Pria itu kemudian meminta skrip atau naskah untuk gamenya supaya bisa segera dibuat. Tapi, Deadpool menolak dia tidak membutuhkan skrip. Setelah berbicara ngalor ngidul dengan pikirannya sendiri, dia kemudian memutuskan untuk mulai beraksi. Dalam game ini, Deadpool ini sadar bahwa kita yang akan memainkan dan mengendalikan dirinya sepanjang game. Sebagai pengenalan, disini kita dipersilahkan untuk melakukan aktivitas Deadpool yang sering dia lakukan. Seperti bercengkrama dengan anjing peliharaan. Buang Air Besar Sebelum ini dia melakukan pengembang, ah iyaan. Haha, itu saja kita bawa! Sekurang kita berbicara! Lebih lebih... realisik. Baik, kamu meminta sebuah ini. Harusnya... Hantu! Bersarangan! Aghh... Mereka suka itu yang membuat kamu berangkat. Membuat pancake Makan pizza Dan meniup boneka berbentuk wanita telanjang Yang kalian semua pasti sudah tahu Apa fungsi dari boneka ini Ya kan? Dan sampai suatu ketika Ada tamu pembawa pesan Yang berisikan naskah Dari game yang harus diikuti oleh Deadpool Dia mulai membaca skrip itu Dan dia harus memburu seorang pria Dari kantor berita Yang korup Dan pria ini Bernama James White Saatnya untuk Deadpool beraksi Dia menuju gorong-gorong Tapi sebelum memulai aksinya Dia mengajarkan kepada kita Para player Untuk gerakan skill Dan juga kombo Yang bisa player mainkan Untuk membantu Deadpool Mengalahkan musuh-musuhnya Dan ya Di sini Deadpool bisa melakukan teleportasi singkat Dalam jarak yang dekat Tapi sebelum memulai petualangannya Deadpool juga sempat Meniup balon trampolin besar Yang tujuannya akan kalian ketahui Nanti Deadpool Kemudian menelusuri gorong-gorong Melawan penjaga Dan singkat cerita Dia sudah sampai Kedalam kantor berita Milik James White Dia menghajar semua pasukan Yang ada di sana Bahkan dia juga Menggunakan helikopter Yang sudah dibacak olehnya Dan Jika kalian memainkan game ini sendiri Misi di kantor berita ini Cukup memakan waktu yang lama Ya sekitar 30 menitan lah Dan kita percepat saja Karena kita terfokus pada kisahnya Bukan gameplaynya Akhirnya Deadpool berhasil menemukan lokasi Dari James White Dia meledakan pintu pelindung Dengan banyak sekali bom Dan terlihatlah pria sasarannya Deadpool Kemudian menghajar pria itu Dan menjatuhkannya Dari atas gedung Dia terlihat sangat santuy Karena sebelumnya Dia sudah meniup Balon trampolin Yang mencegah pria itu Dari kematian Ya itu adalah alasan Kenapa Deadpool meniup trampolin Di adegan awal tadi Deadpool Kemudian menelpon Developer game Dan dia bercerita Sudah menyelesaikan Naskah pertama Dari gamenya Namun ketika dia sedang lengah Pria sasarannya Dibawa lari oleh Dua orang wanita Deadpool kemudian mengejarnya Dan salah satu dari wanita itu Kemudian menghadangnya Sekarang Deadpool harus berhadapan dengan Arclight Mereka bertarung di atas lempengan besi Yang jatuh ke bawah Dan salah satu dari mereka Harus mati Tidak, kalau itu Coba kita masih dapat melakukannya little geek. Oh now that's impressive. Come on baby we can still work this out. You disgust me. Mutan wanita itu mati dengan kondisi tertancap besi tapi hal yang sama ternyata juga terjadi kepada Deadpool. Namun karena dia ini abadi, Deadpool kemudian bisa melepaskan diri dari tusukan besi. Deadpool kemudian melanjutkan pengejarannya sampai akhirnya dia menyaksikan pertemuan antara James White dengan Mr. Sinister dan Mutan lainnya. Di sini pria sasarannya berkata kepada Mr. Sinister bahwa semua satelit yang dimintanya sudah siap dan Mr. Sinister bisa melakukan siaran yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Mr. Sinister merasa keinginannya sudah terpenuhi dan dia memerintahkan Mutan berotot bernama Blockbuster untuk menghabisi pria sasaran Deadpool. Setelah menyaksikan kejadian itu, Deadpool langsung menghampiri Mr. Sinister dan membunuh Vertigo dan dia juga memukul Blockbuster sampai terjatuh. Dia berhadapan dengan Mr. Sinister tapi dengan kekuatan supernya, Mr. Sinister mencengkram tubuh Deadpool sampai menghancurkan tubuhnya mengisahkan kepalanya saja. Selanjutnya, Mr. Sinister dan Blockbuster pergi menuju ke Genosa. Deadpool kemudian terbangun dan melihat Psylocke beserta dengan Domino yang mendatanginya. Domino langsung memberikan informasi mengenai kejahatan apa yang akan dilakukan Mr. Sinister, namun Deadpool pikirannya malah traveling. Sampai akhirnya, pukulan dari Wolverine menyadarkannya dan mereka harus pergi menuju Genosa secepatnya. Di sini, Deadpool meminta izin untuk menerbangkan pesawat Blackbird menuju ke Genosa. Wolverine semula menolaknya, tapi Deadpool akhirnya yang menyetir pesawat itu. Karena pesawatnya jatuh, semua mutan pingsan kecuali Deadpool. Dia kemudian menghampiri Wolverine dan mencoba membangunkannya dengan menamparnya berkali-kali. Karena Wolverine tidak bangun, maka Deadpool memutuskan mencari Mr. Sinister dan melawan pasukan pasukan-pasukannya. Di tengah jalan, Deadpool kemudian didatangi oleh Cable. Mutan setengah cyborg itu menceritakan bahwa dia datang dari masa depan untuk mencegah tujuan jahat, Mr. Sinister. Tapi ketika Cable menjelaskan dengan serius, Deadpool malah menganggap hal itu membosankan. Bahkan, karena saking membosankannya, Deadpool sampai mengemis kepada player untuk menghentikan adegan ini. Ya, tapi kita sebagai player yang jahil, kita lebih memilih membiarkan adegan itu dan kita tertawa melihat Deadpool tersiksa dengan situasi yang ada. Deadpool yang bunuh diri karena ocehan Cable tadi kemudian terbangun dengan secari kertas bertuliskan supaya Deadpool menemui Cable di daerah bagian utara. Dan, supaya Deadpool segera menemuinya, Cable menambahkan bahwa jika Deadpool tidak hadir dalam kurun waktu satu jam, maka dia akan melewatkan wanita telanjang bertetak besar yang mengaku sebagai fans Deadpool. Deadpool yang kocak ini mendengar hal itu langsung menjadi semangat dan dia memutuskan segera menuju ke lokasi yang dimaksud. Tapi sebelumnya, dia harus melawan pasukan Mr. Sinister yang cukup banyak. Setelah berhasil melawan pasukan Mr. Sinister, Deadpool menemukan sebuah roda lotre yang berhadiah miliaran. Tanpa pikir panjang, dia langsung memutarnya, tapi yang didapatkannya adalah bencana badai magnetik. Deadpool kemudian menghampiri mesin badai dan ketika sampai di sana, dia memutar roda lotre sekali lagi, tapi dia malah mendapatkan hadiah seekor sapi. Tidak menyerah, Deadpool terus naik menuju ke atas mesin dengan potongan lantai yang terbang. Di puncak mesin itu, dia menemukan Mr. Sinister yang mengendalikan mesin itu dan Deadpool sempat bercanda dengannya. Deadpool kemudian menyiksa Mr. Sinister dengan asal pencet tombol yang ada, membuat supervillain itu seperti tidak ada harga dirinya. Akhirnya, Deadpool menghancurkan mesin itu dan berhasil membawakan Mr. Sinister kepada Cable yang sudah menunggunya di bawah. Seperti yang sudah dijanjikan, Deadpool kemudian mendapatkan dua wanita telanjang dengan tetek besar dan game ini kemudian selesai. Eits, tapi gak beneran selesai loh ya. Ternyata Mr. Sinister yang dikalahkan Deadpool adalah kloning atau tiruan saja. Sedangkan yang aslinya sedang berada di benteng milik Magneto yang berada di ujung pulau jenisnya. Cable juga menambahkan bahwa perjalanan menuju ke sana ditempuh dalam waktu kurang lebih satu hari jika mereka berjalan kaki. Deadpool tidak suka jalan kaki sehingga dia memilih menaiki kaki bekas robot Sentinel, tapi sebelumnya dia harus mencari material untuk menyalakan mesinnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan material yang dimaksud, Deadpool kemudian meminta Cable memasangnya. Tapi, dia malah terbang sendirian meninggalkan Cable yang kebingungan. Setelah sampai ke lokasi, Deadpool langsung menimbaki pasukan Mr. Sinister dengan senapan besar. Kemudian, Deadpool terbang dan berpindah ke tempat lain. Mesinnya sempat rusak dan Deadpool memukul mesin itu berkali-kali dengan asal-asalan. Bahkan dia meminta player menekan bermacam-macam tombol kombinasi. Setelah muncul ledakan misil, Deadpool kembali terbang lagi sampai dia menabrak Rogue yang sedang terbang di udara. Singkat cerita, Deadpool dan Rogue tersangkut di atap bangunan dengan posisi terbalik. Deadpool menembaki pasukan Mr. Sinister, sementara Rogue malah terjatuh. Tapi, dia ditangkap oleh Blockbuster yang langsung membawanya menuju ke Mr. Sinister. Tidak berselang lama, Deadpool juga terjatuh sampai dia cedera parah. Sekarang, Deadpool harus mencari potongan lengannya yang terputus, tapi sialnya potongan itu malah dibawa lari seekor anjing. Ya, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Anjing banget, mungkin seperti itu yang ada di pikiran Deadpool. Deadpool kemudian mengejar dan meminta potongan lengannya. Anjing itu memberikan dan Deadpool kemudian memasangnya kembali. Lalu, dia membenarkan posisi kepalanya dan dia siap untuk beraksi lagi. Deadpool kemudian kembali menghacar pasukan yang ada di sana. Sampai akhirnya, dia berhenti di sebuah lokasi pesta bikini. Ya, bikini party. Deadpool ini menyamar dengan kostum pesta dan dia melihat Rogue yang ternyata ada di sana. Tapi, bukan Deadpool namanya kalau tidak berbuat konyol. Bukannya fokus menyelamatkan Rogue, dia malah bersantui-santui dengan para gadis seksi. Dia bahkan berbicara dengan seonggok pantat seksi yang berada di tepi kolam. Dan, jika kalian perhatikan, di dalam pesta bikini ini ada juga Domino dan Psylocke yang juga ikut berpesta. Namun, Deadpool akhirnya mendekati Blockbuster. Dia kemudian dirayu oleh seorang perempuan dan ternyata semua pesta ini dan kesenangan ini hanyalah halusinasi semata. Deadpool kemudian sadar dan melihat Blockbuster membawa Rogue karena Mr. Sinister memiliki rencana khusus terhadap mutan berkekuatan mencuri kekuatan mutan lain itu. Sementara Deadpool harus melawan musuh yang ada di sana. Di sini, musuh yang dilawan oleh Deadpool cukup menyebalkan karena mereka main keroyokan. Singkatnya, Deadpool bisa mengalahkan mereka semua dan sampai di sebuah singgah sana. Diam-diam dia membunuh penjaga yang ada di sana. Dan dia melihat ada Mr. Sinister yang sedang merenung. Di sini, player diberi pilihan untuk langsung membunuh Mr. Sinister atau memilih untuk berbahasa-bahasi terlebih dahulu. Sampai jika kita memilih mengeksekusinya, Deadpool langsung menghunuskan pedangnya tepat di leher Mr. Sinister dan membuatnya tewas. Bahkan, lebih parahnya, Deadpool memenggal kepala dari Mr. Sinister itu dan mengajak kepala itu untuk berselfie bersama. Dan kemudian, dia mempostingnya di akun media sosial bernama The World. Begitu postingannya terunggah, teman-temannya langsung komen, tapi Cable bilang bahwa itu hanyalah kloning dari Mr. Sinister. Dan Deadpool bisa mengecek bagian tubuhnya untuk memastikan bahwa itu adalah Mr. Sinister yang palsu. Setelah main sosmed, Deadpool sampai di sebuah arena dan dia harus menyelamatkan Rogue yang digantung serta berhadapan dengan Blockbuster. Mutant ini cukup kuat, mirip seperti Juggernaut, tapi Deadpool bisa mengalahkannya karena diuntungkan dengan senjata dan kemampuan teleportasinya. Setelah itu, Deadpool menyelamatkan Rogue dengan meledakan bom yang sudah dipasang sebelumnya. Dia kemudian menangkap Rogue yang sangat lemah sehingga Deadpool memutuskan melakukan kontak fisik agar kekuatan healing faktornya terserap kepada tubuh Rogue dan dia bisa selamat. Walau di sini, ya Deadpool bisa modus-modus dikit lah. Saking besarnya kekuatan yang diserap, Rogue sekarang berubah menjadi Deadpool sementara Deadpool sendiri malah tepar. Untuk sekarang, Rogue kemudian menggantikannya melawan pasukan Mr. Sinister. Setelah itu, Deadpool kemudian sadar. Dia berniat membantu Rogue dengan melemparkan granat. Tapi, anjing nakal yang mencuri lengan Deadpool tadi malah menangkap granat itu dan mengembalikannya kepada Deadpool. Mungkin dia menganggap ini adalah permainan lempar tangkap. Ledakan itu membuat Deadpool terpental dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Tubuh bagian atas tersangkut karena usus yang terburai dan sampai akhirnya jatuh menempel pada wajah pasukan yang ada di bawahnya. Bukannya merasa sakit atau apa, Deadpool ini malah kegirangan karena mengetahui gabungan bentuk yang dirasa aneh olehnya. Dengan tubuh yang masih menempel, Deadpool kemudian menembaki penjaga yang ada di sana. Sampai pada akhirnya, dia membuat ledakan yang membuat tubuhnya terpental masuk ke dalam sebuah kereta tambang. Deadpool kemudian pingsan dan dia bertemu dengan kekasihnya, yaitu Mistress Death. Wanita entitas kosmik yang disukai oleh Thanos itu juga meminta Deadpool untuk segera mengalahkan Mr. Sinister. Karena super vilain itu menggali makam para mutan untuk mengambil DNA-nya. Akibatnya arwah para mutan masih ada di bumi dan Mistress Death atau Lady Death tidak bisa mengambil arwah-arwah itu. Cukup menarik jika kita melihat hubungan Deadpool dengan Lady Death. Jika berpacaran dengan Thanos, wanita itu tidak pernah berbicara, bahkan Thanos melenyapkan setengah populasi hanya untuk membuat Death tersenyum. Sedangkan dengan Deadpool, Lady Death mau berdansa dan meminta bantuannya. Dia kemudian mengembalikan tubuh Deadpool seperti semula dan Deadpool terbangun serta siap untuk beraksi kembali. Dalam misi kali ini, Deadpool harus membuka semua peti yang ada di sana untuk membebaskan arwah-arwah para mutan. Sampai akhirnya, Deadpool kemudian menuju mesin penggali mayat mutan yang dimaksud oleh Lady Death tadi. Dia kemudian menghancurkan mesin itu supaya bisa menggagalkan rencana Mr. Sinister dan menyelamatkan arwah para mutan yang telah gugur mendahului Deadpool supaya tenang di sisi Lady Death. Setelah Deadpool selesai membebaskan arwah para mutan dan merusak mesin penggali, dia kemudian bertemu dengan Lady Death dan kembali ke dunia atas di Pulau Genosa. Sekarang, Deadpool bertemu dengan Wolverine yang sudah sadar. Mereka menuju ke benteng, tempat Mr. Sinister berada, tapi Deadpool memilih jalan yang berbeda. Oh, you're around here. Hey, hey. Oh, it's you. What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Ugh, whatever. We gotta move. We need everybody on this one if we're gonna stop Sinister. That means you too. Yeah. Duh. It's my game. Game? This is serious. You quit scratching your ass, bub, and get into the fight. Setelah melawan pasukan yang ada di sana, Deadpool kemudian sempat bercanda dengan potongan tangan Sentinel dan membentuknya supaya mengacungkan jari tengah. Sungguh konyol superhero yang satu ini. Sekarang, para X-Men sudah tiba di dekat benteng Mr. Sinister. Deadpool menyapa mereka dan meledakan bom untuk membuat jembatan yang bisa para X-Men lewati. I didn't sign up for this. Kemudian, Deadpool maju duluan meninggalkan para X-Men di belakang dengan teleportasi yang memudahkannya sampai ke dalam markas Mr. Sinister dengan cepat. Sekarang, Deadpool dihadapkan kembali dengan kloning Vertigo, Arclight, dan juga Blockbuster. Di sini, Vertigo mengaktifkan kekuatannya yang membuat Deadpool menjadi pusing sementara dua mutan lainnya menyerang Deadpool secara bersamaan. dan bisa dibilang misi kali ini cukup susah dan membutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk kalian para player yang memainkannya. Begitu sukses mengalahkan tiga mutan itu, Deadpool kemudian disambut oleh kedatangan dari Mr. Sinister. Mr. Sinister berubah menjadi dua dan Deadpool kembali dihadapkan dalam pertarungan seru. sedikit tips, jika kalian tertarik memainkan game ini, kalian harus pandai dalam memilih senjata dan mengupgrade senjata supaya memudahkan kalian dalam melawan musuh-musuh yang ada. dan ketika Deadpool melawan Mr. Sinister begitu dia berhasil mengalahkan kedua kloning dua kloning baru akan terus berdatangan tanpa henti. Bahkan jumlah yang berdatangan semakin banyak membuat player harus sedikit bersabar. setelah berhasil mengalahkan semua kloning barulah para X-Men akhirnya sampai ke markas ini. tapi secara bersamaan Mr. Sinister datang dan sangat marah karena rencananya sudah berantakan. Mr. Sinister langsung melumpuhkan para X-Men sampai membuat mereka tumbang termasuk juga Sylock yang berusaha melawannya. di saat yang sama Deadpool malah berbicara dengan kita sementara dia mengabaikan Mr. Sinister yang sedang mengeluh karena rencananya batal. begitu kita menekan tombol yang diperintahkan datanglah kaki Sentinel tadi yang langsung menindih Mr. Sinister sampai tubuhnya tergencet. Para X-Men kembali tersadar Cable juga datang dan Deadpool mendapatkan dua wanita seksi seperti janji Cable tadi dan akhirnya game ini selesai beneran selesai dan asal kalian tahu begitu game ini selesai ternyata Deadpool sendiri yang sedang memainkan game dirinya sendiri dan akhirnya game ini tamat jangan lupa like jika kalian menyukai video ini subscribe juga bagi yang belum dan sampai jumpa di video lainnya sub indo by broth3rmax